dan semua orang mulai bertanya-tanya loh selama ini berarti Rosa ngejagain jodoh orang dong coba ceritakan menurut kalian kenapa sih para janda-janda ini yang punya semuanya mereka ini sulit untuk menemukan pria yang cocok bagi kehidupannya jadi akan sangat mustahil Rosa ini akan menjalin hubungan dengan seseorang yang jauh lebih muda Halo Sanseekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti siapa disini yang suka jual beli online terus dapat kata-kata no afghan dan no rosa ya saat kita menanyakan harga atau mencoba menawar karena apa? karena afghan ini terkenal dengan lagunya yang namanya sadis tapi kalau rosa terkenal dengan lagunya yang berjudul Tega siapa disini yang fans keduanya? yuk silahkan ngumpul saya akan bacakan kartunya kita akan lihat rosa dan afghan ini seperti apa sih karena setelah sekian lama ini kayak mau jadi tapi enggak mau enggak tapi tetap jalan bareng kita akan lihat lagi yuk menggunakan kartu-kartu ini dan kartu pertama adalah kartu Nine of Cups mereka berdua ini sama-sama menikmati kesementaraan mereka nah sementara apa? sementara afghan ini cari jodoh dan sementara rosa ini pun juga setelah ditinggal atau meninggalkan mas Yoyo lebih tepatnya dia ini juga bingung mau kemana padahal kalau kita pikir keduanya apa sih yang susah untuk mereka berdua? afghan yang ganteng suaranya keren ayah raya terkenal sampai se-Asia kalau saya bilang ya dan rosa biduan yang kalau saya bilang sudah diva ini dengan lagu yang enggak pernah enggak hits ini kayaknya pasti enggak akan sulit deh cari seorang pria yang harusnya bisa menjadi pendamping hidupnya dan ini juga pria yang berkualitas tapi mereka berdua memilih untuk terus bersama tidak ada ikatan kesepakatan apapun mereka juga membiarkan saat orang bilang mereka pacaran tapi pada kenyataannya tidak ada satu peningkatan kehubungan yang berikutnya terutama dalam status dan akhir-akhir ini afghan dikabarkan dekat dengan seorang wanita bernama malika bestari dan semua orang mulai bertanya-tanya loh selama ini berarti rosa ngejagain jodoh orang dong yuk kita akan lihat dan kalau kita lihat dari sini ini jelas bahwa mereka berdua menikmati kesementaraan mereka kalau saya pikir rosa dan afghan ini tuh rumit jadi kayak berputarnya disitu ini mengingatkan saya kepada sama enggak ya ayo ting-ting dan igun gimana menurut pendapat kalian kalau saya lihat disini yang satu itu trauma pada komitmen rosa seperti itu dari pernikahan yang sebelumnya nah yang lainnya ini belum menjadikan komitmen sebagai prioritasnya dan mereka berdua ini karena dua hal ini tadi akhirnya cocok kebutuhannya dan mereka saling menemani satu dan yang lain sepertinya ada satu hubungan simbiosi mutualisme yang mereka akhirnya dapatkan kalau kita lihat igun dan ayo ting-ting ini kan di program brownies di trans tv mereka selalu bareng nah kalau afghan dan rosa ini kayak paketan yang kalau dipisah itu tuh dan dipaketin sama yang lain enggak seafdol kalau paket yang ini bener sih afghan ini pernah bareng raysia isyana dan sebagainya yang kalau menurut saya lebih seusia ya tapi kayaknya memang cocok suaranya tuh afghan dan rosa ini dipaketin selalu bersama hampir sama kayak igun dan ayo ting-ting mereka ini chemistrinya dapat banget tinggal kalau disini saya melihat lagi bahwa hubungannya ini itu selain kesementaraan tadi adalah hubungan kakak dan adik nah disini agak berbeda kalau igun dan ayo ting-ting igun jadi abangnya kalau rosa dan afghan ini rosa jadi kakaknya kakak perempuan atau mbak kalau wong jawa bilang uni tache mbok kalau orang bali dan hubungan ini tuh sebenarnya yang kalau orang seperti saya lihat ini lebih jelas kentara saling melindungi saling menyayangi dan mereka ini tuh cocok banget kalau mereka ini dalam satu frame dan mereka ini ngobrol atau apapun juga rasanya kayak dapet sesuatu dari obrolan mereka nah kalau kita bahas nih ya yang wanita disini itu menikmati perhatian dan kasih sayang dari seorang laki-laki tapi tanpa mereka harus memberikan komitmen kepada laki-laki itu tadi nah sepertinya permasalahannya lebih di komitmen bagaimana mereka dilukai oleh komitmen yang lama dalam kehidupan mereka dan ini adalah satu hal yang kalau gak menjadi seorang wanita rasanya akan sulit untuk merasakan hal yang sama terutama saat seorang pria terus berpikir kenapa ya orang ini cantik kaya dan semuanya kenapa gak nikah juga gitu nah buat seorang wanita ini gak semudah itu tadi nah coba ceritakan menurut kalian kenapa sih para janda-janda ini yang punya semuanya mereka ini sulit untuk menemukan pria yang cocok bagi kehidupannya tulis di bawah sini dan kalau saya pikir sesulit apapun mereka ini untuk berpisah mereka ini pasti akan cross path lagi mereka akan ketemu lagi seakan-akan nasib ini selalu membawa mereka bersama dan inilah yang terus kemudian sama orang-orang ini tadi diberikan satu label tertentu mereka menunggu akhirnya dihalalkan kapan menikah dan sebagainya padahal mereka berdua ini gak pernah untuk ada urgency melakukan hal itu karena mereka pun sudah mendapatkan ketenangan kasih sayang dan perlindungan dari hubungan mereka ini tadi sehingga sebenarnya yang membutuhkan saat ini sebenarnya adalah para fans dan juga para netizen yang mereka ini bingung mendefinisikan mereka ini sebenarnya apa kita nanti akan lihat kartu apa sih yang akan mendefinisikan mereka tapi kalau dari sini sepertinya kalau kita mencoba mendefinisikan dengan sebuah nama dari hubungan-hubungan yang ada ini pasti akan complicated dan kayaknya juga akan ada satu ketakutan kalau mereka malah membangun komitmen terus kemudian akan menikah ini malah hanya akan merusak persahabatan yang sudah mereka bangun selama ini siapa? coba diantara kalian merasakan hal itu apakah betul? saat kita berteman dengan seseorang memiliki perasaan dengannya terus kemudian berusaha untuk menikah atau memiliki komitmen itu malah akan merusak hubungan yang pernah dibangun sebelumnya yang bisa jadi ini lebih lama dari hubungan yang baru ini tadi nah kalau saya lihat artinya apa? bisa jadi mereka ini itu tuh melihat ketulusan mereka mereka jangan-jangan jodoh tapi itu di masa lalu jadi kalau untuk orang-orang yang percaya dengan reinkarnasi bisa jadi mereka berdua ini memiliki hubungan di kehidupan yang sebelumnya terus kemudian mereka bertemu sekarang tapi banyak hal yang terus kemudian sulit untuk membuat mereka ini memiliki hubungan yang sama seperti di masa lalu siapa tahu mereka ternyata punya satu hubungan jodoh dengan orang yang lainnya yang mereka hutangi sebelumnya nah ada kepercayaan begitu juga tapi untuk kalian semua yang bertanya-tanya coba hubungi nomor di bawah ini siapa tahu kalian bingung jodoh kalian sama siapa tapi ingat loh ya jangan terus kalian merasa saya wanita umur udah 50 tahun saya tuh merasa jodoh saya adalah Tom Cruise nah itu agak sulit disini apakah mereka akan bisa untuk bersama Rosa dan Afghan bisa asalkan mereka memupus semua ketakutan melompat dengan keberanian dan kalau ini bahasa kerennya namanya leap of faith jadi kayak sudah lompat saja lakukan saja lupakan yang lain dan ayo kita jalani ini untuk hal ini mungkin kita harus lupakan angka-angka kita lupakan semua teori dan coba lakukan itu saat ini juga tapi tentu saja itu gak semudah di mulut dan kata-kata nah kartu apa yang akan muncul The Star ini melihat masa yang belum terjadi jauh ke depan melihat sangat jauh seperti kita melihat bintang kalian tahu bahwa sinar yang sampai di tempat kita ini adalah sinar dari bintang yang dipancarkan mungkin saja ribuan tahun yang lalu sebelum kita buyut kita nenek moyang kita hidup sinarnya baru sampai sekarang bisa jadi bintangnya sudah tidak ada jadi berbicara tentang ini seperti kita berbicara tentang keabadian dan kalau menurut saya mereka berdua ini akan terus bersama akan ada kartu keabadian dan ini kartunya mereka mendapatkan kartu keabadian dan ini kartunya dan mereka akan terus bersama meskipun tidak ada pernikahan di antara mereka ini yang saya lihat dan sepertinya ini yang ya akan terjadi nah terus kalau seperti itu kira-kira jodoh sesungguhnya itu siapa? ada banyak keraguan disini kalau kita berbicara antara Rosa dan Afgan mungkin saja jodoh sesungguhnya Afgan ya si Malika Bestari ini tapi untuk itu kita bukakan kartu yang lain di konten yang berbeda tapi kalau kita lihat hanya akan ada keraguan disini dalam keabadian itu tadi maka kalau saya boleh sedikit menerawang saya pikir jodoh sebenarnya Rosa ini adalah seseorang yang jauh lebih tua daripadanya mungkin ini seperti Bunda Mayang ketemu dengan Deddy Irwan Musri atau bisa jadi tidak ada sama sekali karena kemungkinannya cuma itu jadi akan sangat mustahil Rosa ini akan menjalin hubungan dengan seseorang yang jauh lebih muda dan kalaupun ternyata dia harus menikah saya pikir akan tetap ada Afgan disini sebagai adiknya ini dan untuk Afgan sepertinya memang bukan Rosa ini jodohnya jadi disinilah mungkin kesamaan antara Afgan dan Rosa dibandingkan Ayu Ting Ting dan Igun karena kalau Ayu Ting Ting ini masih mungkin bisa dengan Igun tapi kalau mereka berdua sepertinya agak sulit jadi nanti kita akan lihat bagaimana hubungan antara Afgan dan Malika Bestari tapi disini yang jelas Rosa dan Afgan ini masih akan tetap bersama dan bersama dalam keabadian tapi sayangnya bukan keabadian cinta antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan tapi bisa saja kartu saya salah apalah saya sebagai seorang manusia yang mencoba untuk menghitung masa depan menggunakan kartu-kartu yang saya pegang tapi ingat ini bukan menentukan dan memastikan masa depan tetapi mencoba mengukur mencoba melihat dan kita akan mencari tahu jalan yang terbaik untuk menuju ke masa depan yang kalian inginkan terima kasih sampai jumpa dan salam selamat menikmati selamat menikmati